Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua apa kabar semoga dalam keadaan sehat walafiat oke gue pengen cerita hari ini jadi kultur DM gue udah rusak maksud gue rusak itu apa udah banyak kontaminasi sama organisme lain makhluk hidup lain salah satunya adalah yang menurut gue merugikan itu kutu batu sama saiklop atau orang sering jemput dengan kutu jet nah ini liat teman-teman ini yang udah gak murni keliatan teman-teman disini bisa dilihat di pojok-pojok ini isinya kutu batu semua udah banyak banget kutu batu akhirnya nanti kalau udah ada kutu batu biasanya gak lama kemudian DMnya habis nanti perkembangan DMnya lambat karena kan otomatis kalau mereka ada di satu tempat mereka ada di satu wilayah, satu lokasi otomatis mereka akan berebutan teman-teman akan berebutan ruang berebutan ruang, berebutan makanan kalau pasangan sih enggak jadi berebutan ruang dan berebutan makanan otomatis kalau seperti itu kita harus murnikan lagi nah ini kebetulan gue kemarin abis bikin eksperimen dan ini murni ya biarpun ada cacing darah ya tapi gak masalah cacing darah ini jadi ini kalau udah kira-kira seperti tadi teman-teman kita harus bikin lagi kultur murni lagi supaya kultur kita bersih nah ini lihat teman-teman gue udah bikin nah ini isinya cuma dapnia aja biarpun ada cacing darah ya cacing darah gak ada masalah karena pasti banyak ya itu malah menguntungkan sih menurut gue karena dia mengambil tempat di bawah gak ada masalah gitu cacing darah tidak mengambil tempat di atas ini tidak ada masalah nah ini caranya gini nah ini gue udah siapin air ya gue udah siapin air ini tinggal gue masukin aja ya tinggal gue masukin ke dalam sini oke lihat teman-teman ya tinggal gue masukin gue sih biasanya pakai air yang lamanya aja gak masalah atau kalau teman-teman pengen nyaring lebih bagus sih disaring aja diambil diambil aja dapnianya aja gitu cacing darahnya bisa kita panen ya oke jadi gitu teman-teman ya supaya kultur dapnia kita awet ya karena kalau kita gak ngelakuin kayak gini teman-teman diambil tiba-tiba habis aja udah tiba-tiba dapnya kita mati semua nah kan repot nanti oke kita taruh sini dapnianya ini juga oke udah gitu teman-teman ini cara ini simple banget ya jadi ini untuk membuat kultur dapnya kita awet ya kita harus sering-sering memurnikan dan kalau pengen gak cepat terkontaminasi teman-teman kalau bisa saringannya memang saringan khusus ya supaya nanti karena kadang-kadang kutu batu itu kebawa dari saringan yang campur-campur jadi kalau saringan kita biasanya nyampur-nyampur pakai saringan-saringan yang lain nah efeknya itu tadi efeknya akan banyak kontaminasi nah tapi kalau kita saringannya itu khusus ya kalau memang buat dapnya dapnya aja insyaallah kontaminasi akan terhindarkan oke gitu teman-teman itu salah satu tips dari gue kalau pelihara dapnya harus dipantau-pantau ketika sudah tidak murni kita murnikan lagi supaya kultur kita tetap pawet gitu ya makanannya bebas ya seperti yang di konten-konten sebelumnya teman-teman mau kasih makan apa aja bebas nah kadang-kadang gue kasih air hijau ya paling mantep sebenarnya makanan dapnya ini ya salah satunya pakai air hijau itu mantep banget oke gitu teman-teman semoga tips dari gue bermanfaat ya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih